Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Padahal warganya itu bukan dari Jakarta. Mengingat kembali, waktu itu ada anggota DPR yang melakukan studi banding ke Surabaya, kemudian minta wali kota Surabaya, Burisma, buat diboyong ke Jakarta untuk mengatasi banjir. Ya mungkin adalah sindiran lah buat Gubernur Anies Baswedan. Eh tapi nyatanya sekarang Surabaya pun yang katanya bebas dari banjir, akhirnya banjir juga kan? Who knows? Kita gak pernah tau kan bencana kapan datangnya? Tapi gengs, kalian harus tau, Risma itu bukan lawannya Anies. Mungkin membenci Anies kayak dapet mainan baru ya saat nama Risma diproyeksikan di Pilkada DKI Jakarta. Bagi mereka, Risma akan menjadi Gubernur DKI dan mengalahkan Anies. Ya, halu dan kepedean sih kalau Anies akan anggap Risma sebagai lawannya. Perlu diketahui ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah atau Pilkada, di pasal 201 disebutkan Jadwal Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung bulan November 2024. Masa berakhir 5 tahun memang tahun 2022. Dan setelah itu, pimpinan kepala daerah akan diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menunjuk PLT selama 2 tahun ke depan. Baru pada 2024, kepala daerah periode 2017-2022 boleh mencalonkan kembali. Aturan ini dibuat untuk menyeragamkan waktu pemilihan umum serentak di tahun 2024. Pasal 21 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Aturan ini mempersiapkan untuk menyerentakkan Pilkada dan Pemilu tahun 2024. Untuk membuat waktu bersamaan, maka akan ada aturan yang mengatur kepala daerah yang menjabat saat ini. Untuk kepala daerah Pilkada hasil Pilkada 2018, akhir jabatan mereka adalah 2023. Selesai jabatan, maka sisa 1 tahun berjalan menuju tahun 2024 akan diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menunjuk PLT. Dan kemudian di tahun 2024, mereka bisa mengikuti Pilkada kembali. Untuk kepala daerah hasil Pilkada 2020, akan mengakhiri jabatan di tahun 2024. Hanya 4 tahun kekuasaan mereka, dan sisa 1 tahun untuk diberikan kompensasi sebesar gaji pokok dikali 12 bulan. Dan mereka bisa mencalonkan diri kembali di tahun 2024, yang pelaksanaannya bersama dengan Pemilihan Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota. Untuk pertama kalinya, Indonesia berencana untuk menyerentakkan Pilkada, Pilek, dan Pilpres pada 2024. Tercatat, akan ada 541 daerah yang akan menggelar Pilkada selanjutnya. Melihat fakta Undang-Undang Pilkada Dengan Undang-Undang yang telah diberlakukan, maka Anies dan Risma kemungkinan akan bertarung untuk Gubernur DKI di tahun 2024. Dan di tahun itu juga ada Pemilu Presiden, dan kecil kemungkinan Anies akan meladeni Risma di Pilgub DKI 2024. Logika saya sih, Anies jelas akan melepas pencalonan di Pilgub DKI 2024. Namun, dia akan mengikuti Pilpres 2024-2029. Jadi, sangat kecil kesempatan Risma head-to-head dengan Anies. Ya iyalah ya, karena saat Risma proyeksinya adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies proyeksinya adalah Presiden Republik Indonesia. Not Apple to Apple Menyandingkan Risma dengan Anies di Pilgub DKI 2024. Bukan level Anies untuk berhadapan dengan Risma. Anies kemungkinan akan berhadapan dengan Ganjar ataupun RK di Pilpres 2024. Hmm, mungkin saja sih. Nah, gengs, sudah paham kan? Bawa ketawa aja sih saat foto Risma dijadikan kepuasan oleh pembenci Anies. Berharap Risma akan melawan Anies adalah halusinasi mereka. Membawa euforia atas bersedianya Risma dibawa ke Jakarta adalah bentuk kepanikan mereka. Iya, maaf saja sih. Level Anies bukan melawan Risma. Lawan Risma, Anies bisa menunjuk camat di Jakarta untuk melawannya. Sorry, kalau harus bicara jujur sih, gitu. Ya, gengs, kenapa sih Anies dan Risma selalu dibanding-bandingkan? Pilpres 2024 sih masih jauh dan belum pas buat diomongin. Tapi saat ini yang rajin dan getol membanding-bandingkan Gubernur DKI Jakarta Anies Pespedan dengan Wali Kota Surabaya, Tri Resma hari ini. Apa mungkin sih Anies dan Risma akan jadi lawan di Pilpres 2024? Heh, kayaknya sih gak mungkin juga sih. Video kunjungan kerja 24 anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi BDI Perjuangan, Kepala Kota Surabaya yang diunggah channel Youtube Rumah Barak sejak Jumat 20 Desember lalu hingga kemarin ini berisi percakapan-percakapan yang menyudutkan Anies. Jika dalam kunjungan kerja sebelumnya, mereka membandingkan Risma dengan Anies dalam hal pengelolaan sampah, kali ini rombongan politisi Gebon Sirih dari PDIP ini mengaku terperangah dengan puluhan layar monitor CCTV di ruang kerja Risma yang diklaim lebih hebat dari milik 911 Amerika Serikat. Wow, keren ya? Kata anggota DPRD DKI Gembong Warasono, masa duitnya yang sedikit bisa begini sih di hadapan Risma seperti terekam dalam video. Spontan, Risma pun tertawa. Jakarta yang duitnya banyak gak bisa kayak gini. Celetuknya lagi yang secara tidak sengaja menyindir Anies. Mungkin karena duit banyak-banyak itu ya jadi bingung. Balas Risma yang kompak tertawa dengan lainnya. Kepada rombongan politisi Bantang itu Risma menjelaskan, layar monitor besar itu adalah salah satu dinding ruang kerjanya yang super komplit, menampilkan semua rekaman CCTV yang tersebar di seluruh sudut kota. Fungsinya mulai dari memonitor arus lalu lintas, rumah pompa, objek vital, dan lain-lainnya. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto, juga ikut menimpali. Dia pun berandai-andai Jakarta memiliki fasilitas tersebut. Hingga kemarin malam video yang berjudul Kaget DPRD Provinsi Jakarta melihat kinerja Burisma sudah ditonton oleh 587 ribu orang dan diberikan komentar 4.900 komentar. Video kunjungan kerja politisi PDIP yang diunggah channel tersebut tidak hanya satu. Sebelumnya, Risma dan Anis juga diadu-adu politisi kebun sirih ketika kunjungan kerja ke Surabaya. Ketika itu, politisi Nasdem Bestari Barus menyebut anggaran pengelolaan sampah di Jakarta mencapai 3,7 triliun rupiah. Mendengar hal itu, Risma kaget dan menilai anggaran sebesar itu cukup besar sebab anggaran pengelolaan sampah di Surabaya hanya 30 miliar rupiah. Dengan kalimat bersayap, Bestari juga mengajak Risma untuk membantu Jakarta menuntaskan masalah sampah. Tak belak, rekaman video ini juga kemudian viral dan menjadi pembicaraan panas warganet. Lalu, apakah ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024? Hmm, kita tidak tahu. Tapi, gengs, menurut kalian gimana? Apakah Risma itu menjadi lawan yang pantas buat Anis untuk maju di Pilpres 2024? Gimana? Ketika kita melihat banjir kemarin di Surabaya, apakah itu menjadi sebuah jaminan bahwa Risma juga bisa mengatasi sampah dan juga mengelola banjir? Tidak mohon. Selamat menikmati. sub indo by broth3rmax